Kapan kira-kira Putri Ariyani akan tereliminasi dan pulang? Kalau dari kartu saya dengarkan kartunya, sepertinya Putri Ariyani akan sampai di final America's Got Talent 2023 ini. Dipertunjukkan berikutnya, di bulan Agustus hari ini, seperti yang dia akan lolos dan menuju ke final. So, dua pertunjukan, dia belum akan pulang. Denny Darko meramal perjalanan Putri Ariyani di ajang pencarian bakat America's Got Talent 2023. Menurut Denny Darko, jika Putri Ariyani akan bisa menembus babak final America's Got Talent 2023 karena talenta bermusik yang dimilikinya bisa membius para penonton dan juri. Kalau dari kartu saya, izinkan saya mengartikan kartunya. Sepertinya Putri Ariyani akan sampai di final America's Got Talent 2023 ini, kata Denny Darko sembari memegang kartu tarot Six of Chubes, seperti dikutip dari kanal Youtubenya. Lanjutnya, jika pertunjukan yang akan dilaksanakan pada Agustus mendatang, Putri Ariyani akan lolos menuju final setelah semi-final. Di pertunjukan berikutnya, di bulan Agustus nanti sepertinya dia akan lolos dan menuju ke final setelah semi-final, tambahnya. Tak hanya itu, Denny Darko juga mengatakan jika America's Got Talent akan melihat sisi positif lainnya dengan hadirnya Putri Ariyani di ajang bergensi tersebut. Karena saya lihat AGT ini mempertimbangkan tidak hanya bakat dan juga industri saja. Tetapi akhirnya mereka mengetahui, Papal Power atau kekuatan netizen Indonesia dan rakyat Indonesia yang luar biasa dan akhirnya memberikan dampak besar di America's Got Talent, tambahnya. Penyanyi Putri Ariyani tidak menyangka pencapaiannya di America's Got Talent mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat Indonesia. Diketahui jika Putri Ariyani mendapatkan standing ovation dari para penonton dan juri dalam ajang pencarian bakat America's Got Talent. Tidak hanya itu, Putri Ariyani berhasil mendapat Golden Buzzer dari juri Simon Chowell. Tidak hanya itu, Putri bahkan diundang ke Istana Kepresidenan dan bertemu Joko Widodo. Puji syukur terus diucapkan Putri Ariyani atas pencapaiannya itu. Ia enggak ada yang penting selain bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah, Putri enggak pernah ngangka kalau apresiasinya bisa seperti ini dilihat Indonesia dan dunia, kata Putri Ariyani saat ditemui di kawasan Jakarta Utara belum lama ini. It means a lot, lanjutnya. Selain itu, pencapaian Putri Ariyani juga ikut diapresiasi oleh Prestige Promotion dengan membuat konser bertajuk Wanita Hebat. Konser ini pun akan digelar pada tanggal 14 Juli tahun 2024 mendatang di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara. Konser Wanita Hebat bakal menghadirkan deretan penyanyi perempuan terkenal di tanah air. Mereka adalah Titu DJ, Lesti Kejora, Raisa, Tiara Andini, dan Brisia Jody. Sampai jumpa di video selanjutnya.